Halo Sobat Kung Mania Senusantara Pada video kali ini saya akan membahas sekilas fakta menarik tentang burung perkutut yang memiliki yoni Pada dasarnya burung perkutut berioni belum tentu berhodam dan apabila burung perkutut memiliki hodam Sudah pasti burung tersebut memiliki yoni Karena antara yoni dan hodam tentu jelas berbeda dan hal ini akan saya jelaskan di video selanjutnya Memang tidak semua burung perkutut memiliki tua atau yoni Kebanyakan penggemar perkutut atau yang lebih tren disebut Sobat Kung Mania Mereka memelihara burung perkutut karena menyukai suara anggungannya yang merdu dan menentramkan hati bagi pemiliknya Akan tetapi untuk orang yang mempercayai metafisika belum lengkap tanpa memelihara burung perkutut yang memiliki katurangan Dan memiliki tua serta mitosnya memiliki energi yang dapat membawa keberuntungan dan hoki bagi pemiliknya Ini dia 8 fakta menarik dari burung perkutut yang memiliki tua atau yoni Yang akan saya ungkap pada video ini untuk menambah pengetahuan seputar burung perkutut di Nusantara Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar dapat terus mengikuti video ini yang membahas mengenai mitos dan misteri burung perkutut di Nusantara Yang pertama, burung perkutut yang memiliki yoni biasanya dia lebih suka hidup menyendiri Meskipun pada dasarnya burung perkutut adalah spesies burung koloni atau burung yang hidup bergerombol Tetapi burung perkutut yang memiliki yoni biasanya lebih suka menyendiri dalam mencari makanan dan hidup di tempat-tempat tersembunyi dan tempat angker seperti punden, kuburan serta pohon-pohon besar yang terkenal wingit Burung tersebut lebih suka hingga di pucuk pohon yang paling tinggi pada saat manggung Dan apabila sedang manggung suara burung perkutut tersebut bisa terdengar sampai kejauhan beberapa ratus meter seperti terdengar menggema bagaikan memecah keheningan alam Yang kedua, burung perkutut yang memiliki tua atau yoni biasanya jarang sekali makan tidak seperti burung perkutut pada umumnya Kalau diperhatikan kadang seharian tidak menyentuh makanan yang sudah disediakan Dan pada saat membuang kotoran burung tersebut kebiasaan hanya pada satu tempat sehingga terlihat menumpuk membentuk gunungan dan terlihat sangat artistik dan penuh makna Yang ketiga, berbunyi pada waktu yang tidak wajar Seperti pada malam hari atau menjelang maghrib, perkutut yang memiliki yoni biasa dia berbunyi seperti memberikan isyarat kepada pemiliknya apabila ada suatu hal atau pertanda akan terjadi yang masih ada hubungannya dengan kehidupan sang pemilik Yang keempat, burung perkutut yang memiliki yoni muda jinak Meskipun baru beberapa hari ditangkap dari alam liar, karakter burung perkutut ini sangat tenang dan uniknya burung perkutut beri yoni juga tidak manja dengan pemiliknya Meskipun sudah dipelihara bertahun-tahun, burung tersebut karakternya seperti jinak lalat Artinya tidak gerabakan akan tetapi burung tersebut juga tidak manja dan sangat mandiri Yang kelima, burung perkutut beri yoni sangatlah setia kepada pemiliknya Konon burung perkutut yang beri yoni biarpun lepas terbang beberapa hari meninggalkan sangkarnya pada suatu hari burung tersebut akan kembali pulang kepada pemiliknya Karena burung tersebut seperti sudah ada ikatan batin dengan pemiliknya Yang keenam, burung perkutut yang memiliki yoni dapat menyerap energi negatif di sekelilingnya Dan kabarnya apabila si pemilik burung dapat serangan gaib teluh ataupun santet Maka burung tersebut akan menangkal serangan energi negatif tersebut yang mengancam keselamatan pemiliknya pada saat tertentu Maka tidak heran apabila ada burung perkutut yang tiba-tiba mati pada keesokan harinya tanpa sebab atau sakit terlebih dahulu Atau mati secara tidak wajar Karena sejatinya burung perkutut tersebut energinya sedang membentengi pemiliknya Dan bertarung dengan serangan negatif takasat mata yang bertujuan menyerang pemiliknya Yang ketujuh, bunyi suara burung perkutut yang memiliki yoni biasanya terdengar berbeda irama atau ketukan suaranya dengan anggungan burung perkutut pada umumnya Burung perkutut yang memiliki yoni terdengar lebih merdu dan enak didengar suaranya pada saat manggung Meskipun burung tersebut hanya bunyi atau manggung pada waktu-waktu tertentu saja Suara burung tersebut seperti mengeluarkan suara mistis dan meneduhkan hati sang pemilik Yang kedelapan, selalu tidur pada posisi yang berbeda dari kebiasaan burung perkutut lainnya Burung perkutut yang memiliki yoni memilih tempat yang tidak sewajarnya perkutut lain tidur Contoh pada saat tidur di dalam sangkar terkadang burung tersebut malah memilih tidur di bawah sangkar Ada juga yang tidur di depan pintu kandang, dan ada yang tidur di atas tempat makan Anehnya tidur burung tersebut bisa berpindah-pindah tempat sesuai dengan kondisi nalurinya Seperti dapat membaca kondisi alam di sekitarnya, bisa dikatakan memiliki naluri dan insting untuk beradaptasi dengan cakra alam semesta Demikian penjelasan singkat tentang fakta menarik pada burung perkutut beri yoni di video kali ini Semoga dapat menambah wawasan Sobat Kung Mania mengenai mitos dan misteri burung perkutut di Nusantara Sampai jumpa pada video selanjutnya Salam Rahayu, Salam Sejahtera dan Salam Kung Mania Salam Sejahtera dan Salam Sejahtera dan Salam Sejahtera dan Salam Maize Terima kasih ya Juga Su Praga Terima kasih Terima kasih.